Wali Kota Pontianak Edirus Dikamtono menyampaikan tanggapan dan atau jawaban terhadap pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kota Pontianak atas rancangan peraturan daerah Kota Pontianak tentang perubahan rancangan RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024 dan penanda tanganan nota kesepahaman tentang program pembentukan peraturan daerah Kota Pontianak tahun 2021 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Pontianak Jumat Siang Dalam bidatonya, Edirus Dikamtono menerangkan perubahan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak secara umum dilakukan untuk menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan presiden Selain itu juga menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalbar yang dituangkan dalam perda nomor 2 tahun 2019 Beberapa pertanyaan dari perspektifasi di DPRD secara umum yang memang itu ada yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di lapangan di DKL, masyarakat, dan lain sebagainya Jadi kita jawab secara kompresi, masyarakat pembangunan Karena RPJMD ini adalah dokumen untuk pembangunan jangka menengah selama 5 tahun Lebih jauh, Edirus menambahkan, pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals juga telah diintegrasikan dalam perubahan RPJMD tersebut Dengan sasaran-sasarannya antara lain penanganan kemiskinan, kesehatan, kesejahteraan, didikan, kesetaraan gender, air bersih, sanitasi, perekonomian infrastruktur, dan lingkungan hidup Di akhir pidato, Edirus menyampaikan apresiasinya kepada praksi-praksi DPRD Kota Pontianak yang telah memberikan pandangan umum secara konstruktif bagi pembangunan Kota Pontianak Endropon TV memberi tekan Terima kasih telah menonton